Tidak! Tidak! Saya hanya bilang... Saya bilang begitu. Tapi dengan keyakinan saya, tetap saya ambil satu langkah untuk nendang penalti ke gawangnya Thailand. Alhamdulillah, waktu itu balanya masuk. Hanya begini waktu itu. Terima kasih telah menonton! 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 Di Manila, di negara Filipina, kejuaraan SEA Games tahun 1991, waktu itu final dengan game Thailand. Saya penendang nomor tiga. Sebelum menendang, waktu itu saya menendang hanya satu langkah, karena pada saat latihan, saya latihan ekstra, latihan ekstra untuk latihan penalti khusus penalti. Mungkin nanti kalau ada penalti dan saya ditunjuk, saya pasti saya nendang. Tapi itu pun satu langkah. Karena apa? Karena saya sudah berlatih dan memang tanpa pengetahuan pelatih, saya melatih penalti satu langkah. Dan waktu mau menang penalti, kut Anatoly Polosin Almarhum, itu teriak-teriak saya, Yusuf! Yusuf! No! No! Saya hanya bilang, saya bilang begitu. Tapi dengan keyakinan saya, tetap saya ambil satu langkah untuk nendang penalti ke gawangnya Thailand. Ya Alhamdulillah, waktu itu balanya masuk. Dan Indonesia bisa merebut medali emas tahun 1991, SEA Games yang di Manila itu. Terima kasih. Ini peragaannya, mau saya praktekkan, supaya paling tidak, oh seperti itu tendangan waktu itu saya. Bicara teriak-teriak saya hanya begini saja. Dan tetap saya konsentrasi dengan satu langkah. Waktu itu memang sudah saya latih. Dan Alhamdulillah waktu itu pas masuk. Begini kiatnya. Satu, saya lihat bola, tapi saya juga melirik posisi penjaga gawang. Jadi tidak hanya melihat bola saja, tapi saya juga melihat penjaga gawang. Jadi dalam satu langkah, saya satu, saya tendang. Ya, begini. Oke. Ya, peluit, peluit, peluit. Nah, cepat tangan. Hanya begini, waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya bertemu dengan legendaris, jadi pemainan legend dari Surabaya. Tiada lain adalah Coach Yusuf Ekodono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana gambarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, baik. Pak Yusuf ini keluarganya gimana? Baik-baik juga? Alhamdulillah. Keluarga baik juga. Punya putra dua yang kebetulan juga pemain bola. Ya, jadi nanti akan dijelaskan, diceritakan sama Coach Yusuf ini. Yusuf Ekodono ini adalah mantan pemain Persibaya, mantan pemain nasional, dan prestasinya luar biasa. Pernah juga sebagai top score juga kan di Persibaya. Nah, jadi Coach Yusuf ini memang prestasinya luar biasa. Jadi pada saat masih di Persibaya maupun di tim nasional. Nah, di tim nasional juga pernah juara SIGIM di tahun 1991. Ya, jadi itu kira-kira 30 tahun lebih ya, baru juara ya. Ya. Bersama Coach Feral Hatu. Feral Rapun Hatu. Ya, sebagai ktm tim, juga sebagai pemain nasional. Pemain nasional. Untuk Idodo, Rogi Butirai. Rogi Butirai, Widodo, terus Sudirman. Sudirman, Fahri. Waktu itu di tengah Maman Suriaman. Oh, Maman Suriaman. Ya, Maman Suriaman saya, Rianza. Jadi itulah apa yang disampaikan sementara oleh Coach Yusuf ini. Sekarang begini, Coach Yusuf ini kan fenomenal sebagai pemain nasional. Yang saya tidak habis pikir, saya juga mantan pemain nasional merasa heran. Dan merasa saya itu bagaimana seorang Yusuf Ekodono di dalam event internasional, si game lagi, ya kan. Bisa berani menendang penalti dalam jarak satu langkah. Dan ini kan momen yang tidak gampang ini. Dan ini saya kira selama pemain nasional yang ada di Indonesia tidak ada seperti Coach Yusuf ini. Punya kepercayaan diri yang tinggi, dan dia berani. Sedangkan waktu itu pelatihnya Coach Polusin, Polusin, teriak-teriak itu. Teriak-teriak. Teriak-teriak, saya hanya noleh dan saya bilang begini saja. Terus, saya tetap tidak dirubah itu. Tidak saya rubah. Langsung ditendang. Saya tetap satu langkah, tetap konsentrasi satu langkah. Oh, gitu. Saya hanya noleh saja, terus saya begini. Saya tetap satu langkah dan konsentrasi. Ini luar biasa ini. Siapa yang berani ini? Iya kan? Saya sendiri sebagai mantan pemain yang pernah cetak penalti juga. Pada saat di SEAG game tahun 1979. Saya penentuan untuk maju ke final. Pada saat itu masih pemain senior semua, itu saya pemain paling muda. Masuk saya, tapi masuk ke final. Tapi tidak berani, tidak seperti Coach Yusuf ini yang satu langkah. Saya paling tidak mundur lima langkah. Dan ini luar biasa. Ini yang saya kaget. Saya sendiri sebagai mantan pemain nasional, mantan pemain persibaya, niak mitra nasional. Merasa kaget dengan apa yang keputusan yang diambil ini. Apalagi pertandingan di luar negeri. Di Filipina. Dan juara lagi. Setelah itu baru masuk final atau bagaimana itu? Sudah itu final. Oh final itu? Final ya. Lawan Thailand. Lawan Thailand. Juara itu? Juara. Wah, ini penentuan yang luar biasa ini Coach Yusuf ini. Makanya saya datangi ke tempat ini. Dia ngelatih sekolah sepak bola, pina junior. Pina junior, iya. Dari umur 9, 10, sampai 17. Seniornya masuk ke klub PS Fajar internal persibaya. Jadi seniornya sudah masuk ke klub Fajar. Jadi sudah masuk ke klub ini. Jadi sekolah sepak bola masuk ke klub. Sudah ada wadahnya. Ada wadahnya. Nah, ini kan luar biasa ini pemikiran dari Coach Yusuf Ekodono ini. Jadi inilah yang makanya saya jauh-jauh berada di Jombang datang ke Surabaya. Saya kan tinggal di Jombang sama keluarga datang ke Surabaya untuk menemui Coach Yusuf Ekodono. Ya, dan putranya juga pemain seperti Eko Fandi Eko Utomo. Fandi Eko Utomo, umur 30-an. Dia pernah di... Ini ikut melatih juga. Melatih di sana dia nanti. Kita wawancarai juga nantinya itu. Ada Wayu Suboseto juga. Ya, Wayu Suboseto. Wahyu Suboseto. Mas kebetulan kompetisi sudah berakhir. Dia berakhir. Dia dari Bayangkara FD. Luar biasa ini dua-duanya masuk klub yang luar biasa. Liga satu lagi. Jadi disitulah bakat-bakat saat aku naluri putra-putranya sudah mengikuti jejak orang tuanya. Saya kira begitu. Jadi disini saya sendiri juga tadi saya katakan bahwa Pak Yusuf, setelah Coach Yusuf ini memang ini kita santai di lapangan. Lapangan namanya, lapangan... Kalilom. Kalilom. Di Kecamatan Kenjeran. Kecamatan Kenjeran. Surabaya. Surabaya. Nah, disini dia latihannya disini. Jadi akan ada pertanyaan untuk Coach Yusuf. Jadi Yusuf ini asli Surabaya. Surabaya. Asli Surabaya. Di mana tinggalnya? Di Jalan Pogot Baru nomor 32. Daerah mana itu? Daerah Keluruhan Tanah Elke Dinding, Kecamatan Kenjeran. Oh, daerah Kenjeran juga ya? Daerah Kecamatan Kenjeran. Kecamatan Kenjeran, ya. Lalu awal menitik karir itu dari klub mana atau junior di mana klub yang diikuti waktu itu? Coba disampaikan. Waktu itu memang saya masih usia 10 tahun tergabung di Klub Indonesia Muda Surabaya. Latihannya di lapangan PJKA Pacar Keling. Dari Pogot Baru, saya ke Pacar Keling itu pagi berangkat jam 5, jalan lewat Makam Rangka, terus lewat Pasar Tabarjo, lewat Stadion Tabasari, baru nyampe di... Itu berapa kilo jaraknya kira-kira ini? Kurang lebih 7 kilo. Nah, 7 kilo. Iya. Para pemaisa. Jalan kaki pagi hari, minggu pagi. Para pemain muda harus dicontoh nih, apa yang dilakukan ke Yusuf ini. Ya, pada saat jadi pemain junior, jalan kaki 7 kilo. 7 kilo, iya. Untuk berlatih sepak bola di Klub Indonesia Muda Surabaya. Karena ingin jadi pemain bola. Ini jadi pemain bola yang benar lah. Akhirnya jadi beneran juga. Amin. Jadi pemain nasional. Waktu itu saya usah 10 tahun sudah melihat Kut Jokomalis main di Tambasari. Dekat kan lapangannya, dekat Sabionnya? Karena lewat juga dari rumah dekat. Jadi saya lihat Mas Jokomalis waktu itu main lawan Arsenal. Dengan cuaca jam 2 main waktu itu saya ingat saya. Mas Jokomalis saya tagul. Saya itu senang, saya ingin seperti Mas Kut Jokomalis itu. Termasuk Fandi Ahmad. Fandi Ahmad. Yang cetakgul. Fandi Ahmad cetakgul juga. Makanya putranya dinamakan? Fandi Eko Utomo. Fandi Eko Utomo. Karena awalnya dari Fandi Ahmad. Ya, saya mengidolakan Mas Anu Fandi. Fandi Ahmad dari Singapur itu. Pemain impor dari Singapur yang direkut oleh Niak Mitra. Jadi disitu awalnya mulai namanya Fandi. Fandi itu ya. Jadi begitu. Jadi jalan kaki 7 kilo baru bisa berlatih. Berlatih, ya. Nah, ini loh. Jadi kiat-kiat ini. Apa yang dikatakan Kut Yusuf ini adalah diri payah. Jadi kerja keras untuk ingin jadi pemain. Apalagi targetnya jadi kombinasi. Dan tercapai itu. Amin. Yang penalti satu langkah tadi itu. Siapa sangka bisa begitu? Nah, terus setelah itu masuk ke Persibaya Junior? Persibaya Junior tahun 1984. Oh, pernah di Persibaya Junior. Terus masuk di Persibaya Senior tahun 1985 seleksi sama Mas Jokowi juga. Waktu itu saya tidak terpilih. Iya, iya, iya. Tahun 1986 baru saya terpilih. Nah, posisi yang sebenarnya itu diposisi apa? Saya sebenarnya posisi itu di striker. Oh, iya, iya. Di penyerang. Mungkin waktu itu pada saya barangkali. Iya. Pokoknya saya tidak bisa mengisar Mas Jokomales, Mas Samsul Haripin, Musta Hakim. Masih berat sekali pokoknya. Iya, iya, iya. Bersama Samsul Haripin, Musta Hakim masih di Persibaya. Malah duet. Iya. Malah bermain sama Musta Hakim. Nah, begitu. Malah di nasional waktu itu top score enggak di Persibaya waktu itu? Waktu itu pernah top score di piala utama. Piala utama. Iya, dan dapat sepatu emas. Nah, dapat sepatu emas. Pernah jadi pemain terbaik juga. Pemain terbaik juga. Jadi hampir sama dengan, nah, Mas Samsul Haripin. Pernah pemain terbaik, top score. Ini striker walaupun posturnya tidak tinggi. Mungkin hampir sama dengan saya. Tapi dia punya intelijensi atau punya otak yang benar-benar luar biasa ini. Tekniknya tinggi waktu itu saya lihat. Bagaimana itu? Ya, memang... Latihannya apa aja itu kira-kira? Satu, ya latihan tim juga. Latihan tim. Terus pada saat latihan. Individu. Serius. Terus latihan individu juga. Jadi di sela-sela istirahat, saya sempatkan untuk... Tambah latihan. Mengasah. Ekstra latihan. Ekstra latihan. Iya. Ini perlu ini para pemain muda, para milenial, para orang tua juga yang barangkali putranya jadi ke sepak bola juga bisa tahu bahwa ini perlu diinformasikan ke putranya ini. Terus barangkali ada kiat-kiat lain, barangkali tak lihat individual skill-nya yang tinggi ke Yusuf ini. Berakan gerak tipunya, keping-kepingnya, kontrolnya semua, tendangannya, tendangan pisang apa. Nah, itu bagaimana itu latihan-latihannya? Ya, memang semua itu dari pembiasaan. Terus di saat latihan pun tidak boleh main-main. Harus serius. Harus serius. Latihan, 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 terus ikut seleksi. Apabila di seleksi tidak terpilih, itu pun tetap harus kita dengan mental yang kuat. Karena saya pernah di Persebaya cadangan dua tahun. Dua tahun itu waktu yang cukup lama. Jadi seorang pemain nasional. Tapi saya berkeyakinan nanti saya akan menyalip teman-teman yang di Persebaya untuk jadi pemain nasional. Motivasi saya itu akhirnya saya tetap berlatih dan tetap kuat mental saya. Dan sempat menangis saya tidak dibawa Persebaya ke Jakarta. Tapi saya masuk di daftar Persebaya. Tapi saya pemain yang tidak dibawa ke Jakarta. Tapi harapan saya yang penting masih ada kesempatan yang akan datang. Wah, itu luar biasa. Alhamdulillah waktu itu tahun 1988 ada kesempatan main di Jakarta, Piala Persija. Saya bermain dan saya dipilih untuk memperkuat timnas perserikatan main di Thailand, Piala Raja King Cup. Waktu itu gitu Pak. Jadi timnas itu? Mewakili timnas? Mewakili timnas. Luar biasa. Jadi kronologis yang disampaikan oleh Coach Yusuf ini luar biasa ini. Untuk itu para pemain muda, para menil nih ya harus benar-benar punya semangat. Apa yang disampaikan oleh Coach Yusuf ini benar. Saya dulu juga begitu. Semua pemain, mantan pemain nasional semua punya ambisi atau punya keinginan yang keras untuk jadi pemain nasional. Ini perlu disontoh nih. Anak muda-muda ini. Mungkin sekarang apa pesan untuk harapan untuk pemain-pemain muda yang sekarang ini? Baik yang ada di klub, kadang-kadang mereka ini kalau sudah di klub, sudah merasa puas, tidak ingin jadi pemain nasional. Begitu juga yang di nasional, kadang-kadang tidak mau bertahan lama, cepat puas, akhirnya menurun. Nah itu bagaimana itu saran-saran atau imbuan dari Coach Yusuf? Iya. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Coach Yusuf Kemalis bisa berbagi ilmu untuk para milenial, para pemain. Bahwa untuk menjadi pemain itu tidak mudah. Satu disiplin, tiga. Disiplin. Tidurnya harus disiplin. Istirahatnya. Makannya harus disiplin. Yang ketiga, latihan. Latihan ini harus disiplin. Ada tambahan-tambahan. Ada latihan ekstras juga. Latihan klub juga harus selalu hadir. Tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas, tidak mengenal banjir. Harapan saya untuk adik-adik tetap harus datang. Ini tips-tips yang bagus ini. Harus tetap datang ke tempat latihan. Karena dengan jiwa seperti itu, loyalitas yang seperti itu dibina mulai muda, remaja sampai senior. Mudah-mudahan. Dan nanti begitu memperkuat klub, salah satu klub yang top level di Indonesia, katakan Liga 1, pasti punya loyalitas yang tinggi. Tapi ini harus dibangun dari mulai kecil, junior, sampai remaja, sampai senior pasti sudah terbentuk loyalitas yang tinggi untuk klub. Memang perjalanan saya seperti itu. Pada waktu itu, saya mau berangkat latihan. Cuaca mendung, tebal. Pasti di sana hujan. Tapi saya tidak bergemen sedikitpun untuk berangkat latihan. Saya naik sepeda dari rumah saya di Pokot Baru, di daerah Kejamatan Kenjeran, daerah Sido Yoso. Itu menuju ke lapangan tor di Kelora Pancasila. Itu naik sepeda. Itu berapa kilo itu? Itu kurang lebih ada 12 kilo. 12 kilo naik sepeda, ontel. Iya, sepeda ontel. Pernah saya, enggak ada sepeda, enggak ada sepeda motor, tetap saya berangkat. Dengan jalan apapun saya tetap harus datang latihan. Nah, itu disipin. Kalau saya latihan jam 3, saya jam 1 sudah berangkat. Untuk saya selalu hadir, Senin sama Kemis. Di saat itu pun saya datang di tempat latihan, memang banjir di tempat di Kelora Pancasila. Nah, tapi saya tetap hadir, saya pakai sepatu, saya latihan sendiri, saya lari sendiri. Saya pokoknya nambah sendiri untuk endurance, untuk kecepatan juga. Terus ada bola, saya juggling-juggling. Saya bola, saya dorong. Kiat-kiatnya ke Jusup ini, perlu dicontoh ini. Saya dorong, saya sledding. Kesempatan ada air, saya latihan sledding di situ. Penguat depan sampai berniat atau berlatih latihan sledding juga. Iya, begitu. Karena kepengen ingin maju. Ingin jadi pemain. Ingin jadi pemain nasional. Setelah itu, saya pulang pun, maghrib, saya naik sepeda sampai di rumah. Pulang jam 7, jam 8 saya sudah tidur. Itu pun selalu saya disiplin. Untuk tidur, makan, latihan selalu disiplin. Alhamdulillah, saya bisa terpantau dan terpilih di klub Persebaya. Memperkuat klub kebanggaan kota Surabaya. Memang awalnya dari klub internal. Adik-adik mungkin semua pasti dari klub internal. Tapi untuk masuk ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di kelasnya Persebaya. Yang saat ini ada Persebaya, Madura United, Arema, Persi Kediri yang level-level 1. Ini bisa. Saya yakin bisa. Tinggi saya tidak terlalu tinggi. Saya hanya tertinggi 167. Tapi saya punya keyakinan. Satu, keyakinan. Dua, mental yang kuat. Jadi, saya berharap adik-adik bayangkan 2 tahun cadangan. Kalau mental yang tidak kuat pasti sudah pergi dan tidak mau jadi pemain. Pasti frustasi. Pasti frustasi. Alhamdulillah, begitu ada kesempatan, saya main, saya tampil, saya langsung ambil di timnas. Alhamdulillah, saya terus merasa. Bersyukur. Jadi, saya juga ada. Saya bersyukur karena perjuangan tadi. Jadi, ya Tuhan, saya kepada semua pemain yang akan menjadi pemain, khususnya orang tua. Saya berharap anak-anak ini didampingi selama di rumah. Karena di lapangan sudah pelatih yang mengarahkan. Yang di rumah ini yang sulit pelatih tidak bisa satu persatu ke rumah masing-masing. Jadi, orang tua ini berperan betul. Iya, berperan betul. Jadi, harapan saya, di samping orang tua, anaknya sendiri. Jadi, mental dari anaknya sendiri ingin jadi pemain, harus disiplin 3 tadi. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan dengan kiat-kiat seperti ini, adik-adik, para milenial, calon-calon pemain nasional. Terima kasih banyak sama coach. Mungkin bisa menyontok kiat-kiat saya juga untuk menjadi pemain harapan bangsa dan negara. Iya, betul. Begitu? Iya, jadi terima kasih. Jadi, ini sekalian saya ingin tahu nanti barangkali ada beberapa statement dari putra-putranya Coach Yusuf ini, yaitu... Fandri Ekow Tomo sama Wayu Subo Seto. Ya, kadangkali bisa dipanggil, kita bisa ngobrol sebentar. Ini Wayu Subo Seto dulu aja. Iya. Wayu! Ini namanya Wayu Subo Seto, putra dari Coach Yusuf Ekowdono, juga jadi pemain bola, mengikuti jejak Coach Yusuf, yang dia sekarang nanti bisa diceritakan masuk klub mana, terus kompetisinya bagaimana. Juga anggota Polri. Anggota Polri juga. Wah, luar biasa ini. Tolong disampaikan. Banget. Ripto. Ripto. Oh, Ripto. Banget. Tolong sampaikan sama pemirsa ini, pemain pemain muda ini. Sepenya untuk kamu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wayu Subo Seto, pemain Bayangkara FC, dimana saya masuk Bayangkara FC sejak pertama kali Bayangkara FC lahir di tahun 2017, di musim saya pertama Alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara Liga 1 2017 bersama Bayangkara FC, dan sampai sekarang masih tetap di Bayangkara FC, dan saya juga anggota. Polri di tugas di Polres Tanjung Perak. Angkat dengan pangkat? Dengan pangkat, Ripto. Ripto. Luar biasa. Selain pemain bola, jadi anggota Polri pangkat Ripto, jadi kebanggaan ini bagi Koji Yusuf ini. Gimana Koji? Mudah-mudahan nanti pemain-pemain bola yang lain, yang ingin jadi politik, bisa bergabung di Bayangkara. Betul ini, rumus ini, bagus ini. Yang mau. Nah sekarang yang satunya siapa? Mas Vandi. Mas Vandi. Eko, Vandi, Eko, Kutomo. Yang saya bilang mengidolakan Mas Vandi Ahmad. Nama Vandi Eko Tomo itu dari, karena Vandi saya mengidolakan Vandi Ahmad. Dulu saya sering melihat niak mitra, Vandi Ahmad, duat sama God Jokomalis. Terus, kedua Eko anak pertama, Kutomo, karena waktu itu saya habis juara Piala Utama. Jadi namanya Kutis itu. Utamanya saya ambil dari Utama. Top score lagi. Iya. Pada saat itu top score. Iya. Jadi nama itu. Iya, jadi akhirnya jadi nama Vandi Eko Utama. Jadi kita putus nama itu. Mungkin bisa diperkenalkan. Oke, nama saya Vandi Eko Utama. Saya kelahiran Surabaya 2 Maret 1991. Sekarang saya masih sudah berusia 32 tahun. Klub terakhir saya PSS Sleman. Dan untuk saat ini masih belum, masih free. Jadi di Liga 1 ya. Di Liga 1. Di 2-nya Liga 1 ini. Wah luar biasa ini. Pengalamannya geba. Jadi anak-anak muda atau teman-teman muda hendaknya bisa menyuntuh. Ini, Mas Vandi sama siapa itu Mas Vahyu. Supo. 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 Supo seto. Iya. Bisa dicuntuh ini. Jadi yang lainnya para pemain baik yang berada dimanapun hendaknya juga pemain sebagai contuh. Iya. Masih muda tapi bisa masuk di Liga 1. Jadi saya kira begitu. Terima kasih banyak. Atas. Terima kasih, Vandi Eko. Statement-nya. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga begitu. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih, Mas Jako. Atas kedatangannya di Basecamp Bina Junior. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena jarang-jarang ketahun. Jadi saya ucapkan dulu. Selamat ulang tahun, Panjakomo ZO Fiat. Sukses selalu. Amin. Mengenang adu penalti pada waktu itu di Manila, di negara Filipina. Kejuaraan SEA Games tahun 1991. Waktu itu final dengan tim Thailand. Selamat tinggal dengan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi inilah akhir dari pertemuan saya dengan Koji Yusuf bersama para siswa sekolah sepak bola ini. Bina Junior. Bina Junior di Kenjaran, Surabaya. Terima kasih, Koji Yusuf. Semoga susah selalu. Amin. Jadi menyatu masalah program pembinaan, ini juga terkait dengan masalah kompetisi. Sistem kompetisinya bagaimana, program pembinaan untuk tim nasional bagaimana, dan juga acuan untuk membentukan tim nasional. Itu semuanya muaranya di mana negara itu selalu berada di kompetisi. Jadi hidup pembinaan itu adalah di kompetisi.